Oke guys, balik lagi di channel Chanjon Kita akan melanjutkan series Master League PSM Yogyakarta kita Di pertandingan sebelumnya, kita sudah melakukan satu pertandingan yaitu melawan PSM Semarang Skor akhir adalah 2 sama Ini adalah modal yang bagus di awal pertandingan menghadapi tim level Liga 1 Yang jelas, ini akan menjadi pengalaman bagus untuk kita dan untuk menatap kompetisi sesungguhnya Oke, buat kalian yang baru nemuin channel ini, bisa tolong di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, terus di share juga ke teman-teman kalian Oke guys, di kolom komentar di konten yang sebelumnya, gue udah bacain beberapa komen dari kalian Terima kasih juga gue ucapin buat kalian yang sudah ngasih rekomendasi nama-nama pemain Di sini ada Ripa Libowo, kemarin ada yang ngasih rekomendasi Terus, Julham Jambrun, Octavianus, ini Octavianus Fernando sama Miss Bakus Solikin Oke, kita coba negosiasi dengan Ripa Libowo, Octavianus Fernando sama Miss Bakus Solikin Khusus untuk Ripa Lib sama Solikin, Miss Bakus mungkin kita akan menjual nih Karena Miss Bakus Solikin tadi posisinya sentral nih, kita coba akan masukin ke daftar list 1 pemain ini, salah satu dari pemain ini Antara Tegar sama Yoga Terus untuk satu lagi tadi, kalau nggak salah Ripa Libowo, kita mungkin bakal ngejual Selamat Budiono Karena Emrahman main yang baru kita datangkan Terus Selamat Budiono Coba kita pertimbangkan, karena Selamat Budiono nih, usianya masih cukup muda 23 tahun Dan juga punya overall ratingnya lumayan 56 Disini speednya ada 75, akselerasinya 77, stamina nya yang lebih utama yaitu 74 Sedangkan kita lihat, untuk tadi Ripa Libowo, posisinya 27 tahun Akselerasinya 76, speednya 74 dan stamina nya 70 Menurut gua sih, kita terlalu, apa ya, kalau ngedatangin Ripa Libowo itu Terlalu mubajir Karena, pemain sebelumnya juga, tadi siapa namanya, lupa gua Selamat Budiono Lebih unggul, dari segi speed sama segi stamina nya juga lebih unggul Cuma mungkin operatingnya juga masih di bawah Ripa Libi Untuk Ripa Libi Enggak coba kita detangin dulu Mungkin di musim yang kedua Atau di Putra Nikoda nanti Tapi kalau Miss Baku Solkin Bisa juga kita datangin Karena Untuk Central midfield Mana tadi Central midfield Nah Tegar Pangestu Ini Pengalamannya masih kurang Jadi, kita masukin ke daftar list aja nih Untuk Tegar Pangestu Kemungkinan di episode ini kita coba rekrut 2 pemain aja Yaitu Octavianus Fernando sama Miss Baku Solkin Oke, kita coba langsung Open negosiasi Untuk kedua pemain ini Mudah-mudahan aja Mereka bersedia untuk bergabung bersama kita Untuk menambah kekuatan Tim kita juga untuk Musim Kompetisi musim ini Dengan target tentunya Bisa membawa tim ini Promosi ke Liga 1 Oke guys, Octavianus sama Miss Baku Solkin Sudah menyatakan bersedia Untuk bergabung bersama kita Berarti kita harus ngejual Satu pemain di masing-masing posisi ini Mudah-mudahan aja Ada tim yang minat Sama pemain yang tadi kita masukin ke daftar transfer list Ini Nah ini Beruntung Langsung ada yang minat Untuk Tegar Pangestu Yaitu AS Abadi Tiga Naga Oke, kita harus ngejual Karena kita Sudah deal dengan Miss Baku Solkin Beruntung Ada tim yang langsung mau Ini di last day Ada diskusi apa Al Rizky Prananda Dinegosiasi dengan Goyas Tim luar negeri Oke lah Kita jual ya Untuk gantinya juga nih Karena ini Di Apa namanya Di last day Atau di hari terakhir Mungkin Mohon maaf Gue Enggak 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 Minta rekomendasi dari kalian Mungkin ini Rekrutan Gua sendiri Yaitu Rekomendasi gua sendiri Jadi Untuk nama pemainnya Kita coba lihat nanti ya Oke guys Untuk Posisi Centerback Tadi yang kita jual Ke tim luar negeri Mungkin Gue Mau rekrut Sebagai gantinya Sebagai leader juga Di lini belakang Semoga kalian Setuju ya Karena gua Enggak minta rekomendasi dari kalian Ini juga Apa namanya Last day transfer Atau Hari terakhir Transfer window Jadi Ini Rekomendasi gua sendiri Untuk merekrut Hamka Hamzah Semoga Teman-teman Subscriber Pada setuju oke Di episode yang ketiga ini Kita akan memainkan satu pertandingan lagi Melawan PSA Semarang Pilih kedua PL Indonesia Oke ini susunan pemain yang bakal kita turunkan Masih tetap pakai formasi 4213 Langsung kita turunkan tiga pemain baru tadi Ada Hamka Hamzah Miss Bogus Salikin Sama Oktavienus Fernando Khususus Hamka Hamzah Langsung kita tunjuk sebagai captain team Semoga dengan formasi dan strategi seperti ini Kita mampu Apa namanya Bermain bagus dan meraih kemenangan Oke my friend Dimana pun anda berada King Kepola pertama sudah dimulai Lagi kedua Piala Indonesia mempertemukan Antara PSIM Yogyakarta Berhadapan dengan PSA Semarang Derby Jawa Tengah Untuk sementara Keunggulan masih kosong-kosong Dan agregat Dua sama Pola dari PSIM Yogyakarta Sekarang Miss Bagus Salikin Amat Basit Kebelakang Kepada Hamka Hamzah Pemain yang baru didatangkan Dari PSI datang rang Benny Wahyudi Ada Oktavienus Fernando Coba gue cek-cek Oktavienus Kebelakang lagi Namun salah Pasti tadi Berbahaya Berbahaya Sekarang Bruno Silpa Terupas Ada Harinuri Lanto Pemen yang waspadai kita Harinuri Lanto Masih ada Hamka Hamzah Hamka Hamzah Oh Bisa direbut lagi Berbahaya 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 rebut Bagus Hamka Hamzah Pasin bolak kepada Oktavienus Fernando Di Kepungu Pemen tadi Ada Miss Bagus Solikin Bagus Memain ini Arief Satya yang ketujuh Arief Satya sendirian Arief Satya syuting Dalam luar kotak penalti Aduh Masih bisa diantisipasi oleh Penjaga Gawang Dari PSIS Semarang Kita lihat dari Ripley Kerjasama Bagus 1-2 sentuhan Arief Satya dribbling Shuting Masih beruntung tadi Bisa diantisipasi oleh Penjaga Gawang dari PSIS Semarang Pendangan pojok Sekarang Benny Wahyudi Coba timang-timang Angkat bola ketengah Hamka Hamzah Yang dituju Bisa dipotong dari Sekarang lagi Hamad Basit menguasai Bola Miss Bagus Solikin Tenang sekali Arief Satya Hamad Basit lagi Samping bola Benny Wahyudi Pada Oktavienus Fernando Benny Wahyudi Angkat bola Oh Lagi-lagi Itu dia MkM Pemain yang Dileg pertama Mencetak gol Dan sekarang kembali Mencetak gol Pemain yang baru didatangkan Dari Bali United ini Cukup Menawan Penampilannya Cukup Memikat hati Sporter dari PSM Jogjakarta Kita lihat dari Jadion Wahyu Lagi Dribbling Angkat bola Dibiarkan saja Nampaknya oleh Penjaga Gawang Tindangan 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 Dari Captain Dari Captain Senior Hamka Hamja Benny Wahyudi Sekarang Ketengah lagi Ada Miss Baku Solikin Bagus sekali Penampilannya Sampai sejauh ini Oh Untuk penyimbang Lintang Gantilana Sekarang Gantilana Langsung lagi ke depan Ada Arinur Ilianto Oh Bagus sekali Hamka Hamja Cukup tenang Nampaknya Ini belakang kita Memiliki seorang Leader Sekelas Hamka Hamja Gantilana Bandi Eko Angkat bola Bagus sekali lagi Hamka Hamja Masih Berbahaya Sekarang Tegar Infantri Cukup tenang Seorang Ivan Pebrianto Mencoba mencari Rekannya Ivan Langsung ke depan Sekarang Benny Wahyudi Menguasai bola Lagi Oktavianus Oktavianus Ketengah lagi Miss Bagus Masih Miss Bagus Gocek Gocek Miss Bagus Lebarkan bola Ada Kurniadi sekarang Emrahmat Emrahmat Coba Emrahmat Dribling bola Masih Emrahmat Bisa dibaca dengan Bagus Coba bermain Dari tengah PSS Semarang Ada Pandi Eko Berbahaya Pandi Eko Disleding saja Namun gagal Ada Amun Basit Bagus Iya itu dia Bisa teribut lagi Rebut lagi bolanya Benny Rebut Rebut Si Benny Wahyudi Benny Wahyudi True Pass Oh Martinus Nopianto Oktavianus Leonardo Oktavianus Lewati lawannya Oktavianus Oktavianus Mutar-Mutar Angkat bola ke tengah Aduh Sayang sekali tadi Masih 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 Sebtian Sebtian David Sebtian David Sebtian David Sebtian David Langsung ke depan Ada Siapa Disana Bruno Brwaka Cukup cepat Nampak Nampaknya Nampaknya Bagus 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 Bola Tidak pusing Bagus Bisa Kurniady Bagus Ada Miss Bagus Wahyudi Bagus Hormat Hormat Buat sekali kurnia di buat sekali pengen strong namanya Oh tutup sejauh oleh predian Fanda Yovandani maksudnya langsung ke depan pandi Eko yang dituju masih ada ambil basit kurnia di lagi tenang sekali Iya itu dia Miss baku solikin idih bagus sekali Miss bagus namun dua pemain tadi menghalangi miss bagus itu bagus masih Miss baku selikin goyang-goyang disleding ke tegak infanteri Pol nampaknya tenang saja Miss baku solikin kita lihat penampilannya Hai idih itu dia sambil menjatuhkan diri sambil teriak wasit katanya burua kayu di sekarang main kedepan saja bernyadi Trisakti ada emrahmat berikan bola Allah bagus sekali Iya ada Abanda Rahman masih ada emrahmat emrahmat goyang-goyang emrahmat masih emrahmat terlupa ada Miss baku selikin lagi Udih tiga pemain nampaknya tadi yang harus mengawal Miss baku selikin bagus sekali Purwaka Yudi memilih ke belakang kepada penjaga gawang Ivan Febrianto ada hamka hamja masih hamka bagus sekali hamka amat basit berikan bola bnw jadi bnw jadi trupas gitu dia ada Martinus nopianto kpk arif satya Aduh kurang cepat ada emrahmat lagi mau ngasih bola PSM Yogyakarta emrahmat itu dia segoyangannya masih gagal septian David sekarang ketengah lagi ada pandi Eko kedepan Weles Costa yang langsung maju ke depan untuk pembantu serangan septian David sekarang angkat bola wuh wuh berbahaya namun masih beruntung kita lihat dari replay permainan-pemainan sayap namanya dilakukan oleh kedua tim septian David angkat bola bagus Oh masih beruntung berada di atas gampang tadi pergantian pemain kita lakukan lah disini Miss baku selikin stamina nya udah turun karena mungkin pertandingan debut kita coba ganti sama Yoga Pratama terus Harga Saputra Coba kita masukin gantiin Martinus nopianto pergantian pemain dilakukan oleh PSM Yogyakarta namanya Miss baku selikin dan Martinus nopianto ditarik keluar Ivan Pebrianto angkat bola jauh ke depan disana harga permane yang dituju kalah duel udara namanya dong bol tadi dilakukan oleh PSS Semarang ada Yoga Pratama Ahmad Basit Arief Satya Yoga Pratama trupas Octavianus masih ada Sabrudin tahan bola dikejar lagi dibuang jauh ke depan oleh penjaga gawang bola lagi ada Ahmad Basit masih Ahmad Basit Ahmad Basit mampu mengambil dari bola trupas bagus itu dia ada harga permainan harga permainan apri katek idih Allah satu setelah tangan masih ada aduh apa yang terjadi tadi dilakukan oleh Martinus nopianto gagal mencetakkan golnya bola berbalik kembali dari PSS Semarang hari Nurianto jauh ke depan Oh berbahaya sekarang barangkali masih gali Trianggoro gali-gali-gali syuting masih beruntung dan pertandingan berakhir kemenangan untuk SM Jomjakarta sekaligus memastikan langkah kita untuk pertandingan selanjutnya Oke guys untuk episode yang ketiga cukup sampai disini dulu buat kalian yang sudah nonton gue ucapin terima kasih jangan lupa di subscribe di nyalain lonceng notifikasinya di like terus di share juga ke teman-teman kalian buat kalian yang sudah ngasih rekomendasi pemain juga gua ucapin terima kasih nanti masih bisa kita untuk putaran kedua bisa kasih rekomendasi lagi Oke kalau begitu sampai bertemu lagi di episode yang keempat nanti selamat menikmati